Intro Assalamualaikum dan selamat datang ke video hari ini So, dalam video sebelum ini kita bentangkan bukti keris digunapakai dalam pertempuran di medan perang Saya juga telah mengulas buku Tuat Al-Nafis Yang diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Virginia Matheson Q, hari ini saya akan bentangkan karya menarik lain dari tulisan seorang kolonialis barat mengenai apakah benar keris itu beracun Tanpa berlengah lagi, mari mulai intro dan lanjut terus ke video pembentangan hari ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hari ini kita terokai karya tulisan Dr. John Desmond Gimlet berjudul Malay Poisons and Charmed Cures Edisi ketiga yang diterbitkan seabad lalu pada tahun 1923 Buku ini adalah tinjauan langka tentang zaman penjajahan yang rumit Judul buku saja mencipta rasa misteri dan nostalgia Dr. Gimlet, pegawai perubatan di negeri-negeri Melayu bersekutu selama 18 tahun Menulis kajian yang menarik tentang racun dan penawar tradisional Melayu Tapi buku ini bukan hanya kajian perubatan Ini adalah era di mana kuasa asing berkuasa melalui pentadbiran yang licik Ini bukti ketahanan budaya walaupun dalam penjajahan Narasi ini bukan saja bersejarah Tetapi juga masih relevan hingga kini Kalau kamu faham maksud saya Kembali ke perjalanan Dr. Gimlet Beliau di Kelantan dari 1909 Beliau teliti mengumpulkan maklumat tentang racun Melayu Melebihi kajian sebelumnya dalam kedalaman dan liputan Walaupun ada halangan bahasa dan budaya Beliau berjaya menerbitkan karya penting ini Dengan bantuan dari pelbagai pakar dan informan tempatan Dalam buku Malay Poisons and Charm Cures Dr. Gimlet menghargai sumbangan tokoh dan pengobat setempat Pengetahuan mereka amat penting dalam memahami toksikologi dan amalan terapeutik Melayu Menariknya, pegawai penjajah sebahagian besarnya jahil tentang racun Melayu sebelum buku ini Ia mengisi jurang yang ketara dari pelbagai sumber Termasuk materia medika catatan Ridley Bagi sesiapa yang ingin tahu tentang amalan perubatan tradisional Melayu Buku ini tidak ternilai Ia adalah jambatan antara pengetahuan tradisional dan pemahaman saintifik Menawarkan pandangan tentang penyakit, ilmu sihir dan implikasi undang-undang berkaitan kes keracunan Membaca buku Malay Poisons and Charm Cures Bukan sahaja sekadar pendidikan Ia merupakan perjalanan yang mengasyikkan ke dalam dunia di mana perubatan, sihir dan sejarah saling berkaitan Pada bab-bab awal, buku ini membincangkan pelbagai motif disebalik keracunan dalam budaya Melayu Dr. Kimletter dengan teliti membezakan antara racun yang memabukkan dan mematikan Menumpahkan cahaya pada sebab-sebab dan pelbagai nuansa disebalik kegunaan masing-masing Beliau kemudian membuat perbandingan menarik antara racun yang digunakan di Kelantan dan India Menganalisis bahan, alat, jenis, dos dan kaedahnya Perbincangan yang menarik dalam bab-bab awal memberi tumpuan kepada kaedah cara pemberian racun Ini termasuk penggunaan kris dengan sifat mistik yang didakwa dan amalan tradisional mengunyah sirih sebagai cara meracun Kaedah lain yang dibincangkan ialah penggunaan darah dalam sihir cinta Dan cara tarikan tuah dalam perjudian Menonjolkan amalan budaya yang berakar umbi di sekitar ilmu racun Kimletter juga menyebut racun berasaskan masa Mampu menyebabkan kematian, berbulan atau bahkan bertahun-tahun selepas pemberiannya Maklumat ini menekankan pengetahuan toksikologi yang canggih dalam masyarakat Melayu tradisional Dia membezakan tindak balas terhadap keracunan dari tumbuh-tumbuhan atau haiwan Memperincikan bagaimana pengingesan, penyedutan atau hubungan dengan bahan-bahan ini boleh mengakibatkan mabuk atau kematian Akhirnya, Dr. Gimlet mengenal pasti kaedah untuk mengesan individu yang memiliki atau menggunakan racun Memberikan gambaran awal ke dalam sains forensik dalam budaya Melayu Mitos keris beracun telah memikat ramai menjadi budaya keris tersendiri Tapi dari mana datangnya mitos ini? Apakah ada kebenarannya? Cerah tentang ini tak jelas, membuat kita fikirkan mengenai realiti keris beracun Terdapat soalan, adakah benar bila keris disalut racun? Buku Dr. Gimlet menjelaskan misteri ini Dia dapati di pantai barat semenanjung tanah Melayu, penduduk tegas menafikan meracun bila keris Seperti pernah saya bicara dalam video sebelumnya Ada perbezaan antara racun dan bisa Ingat, racun perlu ditelan sementara bisa bahaya bila disuntik dalam darah Dalam konteks keris, lebih masuk akal bahan berbahaya digunakan adalah bisa Ini akan membuat keris berbahaya melalui tikaman, bukan dari penghadaman Dari pandangan sains Bahan beracun yang mematikan bila ditelan boleh juga menyebabkan kemudaratan kalau terkena pada luka terbuka Pendedahan begini tidak langsung mematikan Tetapi bahaya kemungkinan dari infeksi yang boleh mengancam nyawa Perlu diingat, ini masa antibiotik belum tersedia Kepercayaan umum, khusus kolektor barat, warangan pada bilah keris membuatnya beracun Mari kita uraikan perihal warangan dan membongkar mitosnya Warangan adalah larutan cair biasanya dari air asam sitrat dari jeruk nipis lokal Atau jus fermentasi yang dicampur bersama batu arsenik alami Larutan ini, bila siap, digunakan untuk merendam bilah keris dan akan memulai reaksi kimia dengan besi Reaksi membentuk lapisan sulfit pada permukaan bilah, non-oksigen Ini menghasilkan perisai tanpa pori Menghalang karat dengan menyekat oksigen dari bereaksi dengan besi Tujuan utama warangan adalah pencegahan karat Corak pamur menarik Yang terhasil dari reaksi warangan dengan beragam logam pada bilah keris adalah estetik sampingan Warangan digunakan sebagai pelindung, bukan meracuni bilah Warangan perlu ditelan dalam jumlah besar atau pekat untuk mematikan Arsenik alami, tradisional, dalam warangan yang digunakan Berbeza dengan arsenik trioksida modern yang berbahaya dan merosakkan Saya saranskan warangan alami tradisional pada bilah keris Khususnya jenis antik dari arsenik modern yang mengikis Untuk penjelasan lebih terperinci, lihat video saya sebelumnya disini Saya bentangkan seluk beluk warangan dan manfaatnya pada seni perkerisan Penulis Eropa seringkali menyebut keris sebagai senjata beracun berbahaya Ide ini kemungkinan besar dari ketakutan dan salah faham tradisi penduduk asli Nusantara Renungkan hal ini secara rasional Jika amalan lazim bilah keris sengaja disalut racun Racun perlu kerap disalut untuk menjamin keberkesanannya Ini bercanggah dengan praktikaliti amalan seperti ini Penyelidikan Dr. Gimlet menunjukkan racun Melayu datang daripada flora dan fauna tempatan Ia jarang dan sukar didapati Lagi pula penapisan racun ini adalah proses yang kompleks dan terisolasi Saya tak sepenuhnya menolak penggunaan racun pada senjata Melayu Seperti yang didokumentasikan oleh penjajah Penggunaannya lebih mungkin dalam jenayah hasrat Di mana emosi mengatasi praktikaliti Kita kembali ke tahun 3.500an Albuquerque melaporkan kehilangan soldadu kepada anak panah beracun Semasa serangan ke atas Melaka Pembuktian sejarah bagi Eropah perihal senjata Melayu beracun Menurut pendapat saya Penggunaan racun pada bilah keris dalam masa damai Tampak tidak praktikal dan tidak ekonomik Ia bukan hanya untuk suka-suka Tetapi dalam masa perang dan kacau bilau Senjata disalut dengan racun Besar kemungkinan suatu pilihan strategik untuk cepat menumpaskan musuh penceroboh Dalam karya Melayu Poisons and Charm Cures, Dr. Gimlet Menceritakan contoh racun pada bilah keris Yang kemudian digunakan pada seekor ayam Yang akhirnya tumbang dalam masa yang singkat Bahan serbuk putih Barangkali arsenik disalut pada bilah keris Dilanjutkan dengan jus limau Lantas bilah dijemur bawah matahari Selepas bilah kering Ekstrak hitam pula disalut pada bilah keris Selanjutnya pula minyak kelapa disalut pada bilahnya Langkah awal mengguna arsenik dan limau Dikenali sebagai mewarang Menunjukkan tujuan untuk Melindungi bilah dari karat dan bahan mengikis yang lain Penggunaan minyak kelapa besar kemungkinan Sebesgai bahan pengawet buat ekstrak racun yang digunakan Agar menjadi sedia guna Penemuan ekstrak hitam dari tumbuhan toksik Berbahaya jika ditelan atau terdedah luka Menambah naratif Saya akan menahan diri daripada menamakan tumbuhan Untuk keselamatan orang yang ingin tahu Tetapi buku ada bagi sesiapa yang ingin selidik Lebih mendalam pengetahuan ini Kes inikah contohi kebijaksanaan Dan kemahiran pengamatan bangsa Melayu Mencipta jalan penyelesaian melalui toksin tumbuhan dan haiwan Bergantung kepada keperluan Malangnya topik ini belum diterokai sepenuhnya Kemungkinan ini adalah bidang yang ideal Untuk disiasat oleh calon pelajar PhD Dalam perjalanan kami melalui keberadaan keris yang penuh dengan misteri dalam budaya Melayu Kami telah memperjelas mitos, praktik sejarah dan merungkai salah faham Kami telah mengamati keris lebih dari sekadar senjata Ia adalah simbol seni Tradisi Dan juga kebijaksanaan sains Hubungannya dengan alam semula jadi melalui warangan dan bahan-bahan lain Berbicara tentang pemahaman yang mendalam tentang alam sekitar Karya Dr. Gimlet termasuk catatan sejarah menjemput kita Untuk menghayati tradisi dan kebijaksanaan bangsa Melayu yang tersirat Ia, kita telah meneroka masa lalu Namun, masa depan masih berpotensi untuk melanjutkan penyelidikan dan penemuan baru Keris masih nama menjadi subjek yang matang untuk diterokai secara akademik Dengan rahsia yang masih belum terungkai Bagi anda kau yang terinspirasi oleh kisah-kisah ini Terdapat kekayaan ilmu yang masih menanti Sama ada anda seorang sejarawan yang baru bermula Peminat budaya Atau hanya seseorang yang ingin tahu Warisan Chris menawarkan satu tingkap unik ke dalam dunia Di mana mitos, sejarah dan sains bertemu Sam, saya menggalakkan anda untuk meneruskan perbincangan ini Mencari buku-buku, artifak-artifak dan cerita-cerita yang memelihara semangat Chris agar terus hidup Mari pastikan agar warisan budaya menarik ini tidak dilupakan Tetapi diraihkan dan dikaji untuk generasi yang akan datang Sokongan anda akan membantu video ini tular kepada peminat seni Chris seperti anda Dan memberi mereka peluang untuk menerokai aspek-aspek Chris dan hobi mengumpulnya Maghap, sudi saya mengkongsi pendapat dan persoalan anda Melalui ruang komen di bawah Kita terokai dunia perkerisan bersama Jika anda perlu mengimbas kembali nota penting yang diberi di video sebelumnya Sila klik di sini Sehingga ketemui di video seterusnya Terima kasih sudi menonton video hari ini Teruskan hakis kaisian dan terokai warisan Chris yang luar biasa ini Saya akan sertai anda di video seterusnya Terima kasih telah menonton video ini